Kesempatan untuk membaca berkas, termasuk visum erepertum dan laporan atopsi yang dilakukan oleh dokter umum dua orang dan dokter forensik satu orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum erepertum saya tidak menemukan disitu ada simpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah korban pembunuhan, tidak ada. Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar, tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur satu langkah, dari sudut pandang forensik ketika kita menyimpulkan penyebab kematian NASH, N-natural, ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. Tiga selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar, yaitu accident, suicide, homicide, kecelakaan, maaf, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar, tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah. Tidak ada.